Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Teman-teman, disini saya Aziza Saya akan menjelaskan tentang materi matematika Yaitu tentang lingkaran Masih berhubungan dengan lingkaran ya Tapi, saya akan menerangkan Atau menjelaskan Fokusnya adalah ke hubungan sudut pusat Panjang busur dan luas juring Nah, sebelum melangkah ke sini Masih ingatkah kalian Tentang Luas Dan keliling Lingkaran Masih ingatkah kalian Seperti ini Berapakah luas lingkaran Luas lingkaran itu adalah Pi Kali R kuadrat R itu Jari-jari Nah, kelilingnya 2pi Kali R Atau juga bisa 2k Pi kali D Pi kali D D itu adalah Diameter Nah, masih ingatkah kalian ini Nah, di sini Luas dan kelilingkaran adalah Acuan dari mengerjakan hubungan sudut pusat Panjang busur dan luas juring Dari sini Dari sini juga ada yang dinamanya Yang dinamakan Panjang busur Seperti ini Ada A Ada B Lalu di sini ada P Pusatnya Nah, mencari panjang busur Panjang busur Panjang busur yang dinamakan panjang busur Itu adalah A, B Jadi antara garis A ke B Itu adalah panjang busur Maka rumusnya adalah Panjang busur A, B Itu sama dengan Alpha Sudutnya alpha Sini Ini alpha Per 360 derajat Dikalikan dengan Karena dia panjang Atau memakai pinggiran dari lingkaran Maka menggunakan Keliling lingkaran Keliling lingkaran ya Keliling lingkaran Nah, apa tadi keliling lingkaran? 360 derajat Keliling lingkarannya kita pakai 2, P, R Seperti ini Ini untuk mencari panjang busur Lalu ada juga yang namanya Luas juring Luas juring Luas juring Jika saya gambarkan seperti ini Nah, disini ada A Ini ada B Lalu disini P Ini sudut alpha Yang dinamakan luas juring itu yang Nah, yang saya arsir disini Ini adalah luas juring Rumusnya luas juring Luas juring disini dirumuskan Alpha Per 360 derajat Selalu menggunakan sudut-sudut ya disini ya Lalu dikalikan dengan Luas lingkaran Nah, disini Ada luas lingkaran Keliling lingkaran Panjang busur Dan luas juring Ketiga ini adalah acuan untuk mengerjakan hubungan sudut pusat Panjang busur Dan luas juring Nah, hubungannya Dari sini Ketika saya mempunyai lingkaran seperti ini Nah, hubungannya adalah ketika ada penggambungan Untuk mencari panjang busur Luas juring dengan menggunakan Luas lingkaran dan keliling lingkaran Disini ada A Disini ada B Disini ada Misalnya M Ini N Disini ada P Pusatnya ya Lalu ada sudutnya Sudut alpha Sudut beta Seperti ini Nah, dari sini Kalian akan mencari perbandingan atau hubungan Dari juring A, P, B Dan juring M, M, N, N, P, N Dan panjang busur A, B Dan panjang busur M, N Nah, dari sini hubungan Sudut pusat panjang busur dan luas juring Seperti ini ya Sudut misalkan Sudut A, P, B Per Sudut M, P, N Itu sama dengan Karena kita mencari luas juring Atau perbandingan dari luas juring Maka kita menggunakan disini adalah Luas Juring A, B, P Per Luas juring M, N, P Seperti ini Lalu juga bisa Menggunakan panjang busur Disini luas juringnya Kalian bisa menggunakan rumus yang ada disini Luas juring yang sudah saya tuliskan Disini Selain kita dapat menggunakan dari hubungan ini ya Selain kita menggunakan Apa mencari perbandingan luas juring Dari gambar seperti ini Juga bisa mencari panjang busur Caranya juga sama Sudutnya juga yang digunakan sama Ketika disini sudut A, P, B Per sudut M, P, N Sama ya disini Sudut A, P, B Per sudut M, P, N Namun yang digunakan perbandingan adalah Panjang busurnya Panjang busur A, B Per Panjang busur M, N Nah seperti ini Ini adalah hubungannya ya Atau perbandingannya Nah dari sini Supaya kalian lebih memahami Dan lebih jelas Apa sih maksudnya rumus ini Saya akan menuliskan contoh soal disini Nah ada gambar lingkaran disini Ada panjang busur A, B Ada juring A, O, B Ada juring D, O, C Dan ada sudut masing-masingnya Sudut A, O, B nya 72 Sudut D, O, C nya 120 Pertanyaannya adalah Kalian diminta mencari Luas juring C, D, O Berarti yang ditanyakan adalah Yang ini Nah Yang ini yang ditanyakan Luas juringnya Nah yang diketahui adalah Luas juring A, B, O A, B, O ya Sebesar 30 cm Nah dari sini Kita menggunakan rumus yang mana ya Dari yang di atas Karena yang diketahui luas juring Maka kita menggunakan rumus yang ini Nah dari sini Kita menggunakan perbandingan sudutnya Yang diketahui Ternyata sudut yang diketahui Ini penyelesaiannya Sudut Yang diketahui disini ya A, O, B Persudut D Sudut Sudut D O C Nah Luas juringnya dituliskan Luas juring A, B, O Per Luas juring yang ditanyakan Yaitu Luas juring C, D, O Dari sini kita substitusikan aja Angkanya Sudut A, O, B Berapa Sebesar 72 derajat Per Sudut yang disini D, O, C Yaitu 120 derajat Nah luas juring Nah luas juring A, B, O Sudah diketahui Kita tinggal menuliskan saja Nah Yang ditanyakan Saya misalkan X disini X disini Maka X nya Kita tinggal menuliskan Tinggal kali silang ya Disini 120 derajat Dikalikan dengan 30 Per 72 Derajat Dari sini kita tinggal main Coret-coret Atau kalian sudah tahu disini 72 ini Karena perkalian ya Bukan penjumlahan Maka kita langsung bisa menggunakan Coret-coret Misalnya 72 Saya bagi dengan 12 Karena kelipatan 12 disini Nah 72 Pembagi 12 Yaitu hasilnya 6 Lalu 120 Pembagi 12 Yaitu 10 Ya Lalu disini tinggal Dikalikan aja 10 dikalikan 30 Maka hasilnya adalah 300 Dibagi 6 Maka hasilnya adalah 50 cm Per segi Seperti ini Jadi Hasil dari luas juring CDO adalah 50 Meter 50 cm Per segi Sama ya disini ya Satuannya cm Per segi Dan lebih besar Kenapa lebih besar Karena disini Sudutnya juga Lebih besar Daripada sudut AOB 72 Dengan 120 Adalah besaran 120 Maka luas juringnya Juga akan lebih besar Dari Apa Luas juring ABO Hasilnya adalah 50 cm Per segi Kalian bisa pelajari lagi di rumah Menggunakan Cara seperti ini Semoga membantu kalian di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih.